Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Hai Sobat PPI semua Selamat datang di RPD Pro Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Untuk episode vlog kali ini Ijinkan saya Sobat Grup Ferdinand Yang berdomisili di Seattle, Amerika Serikat Untuk mengajak Sobat PPI semua Jalan-jalan santai kali ya Di kota Seattle Nah Sobat Grup Ferdinand Akan mengajak jalan-jalan santai Sobat PPI itu Pertama kita akan melihat taman Kedua Mungkin geling-geling kampus aja kali ya Karena Ya biasa deh Belum tua jadi Gak jalan-jalan kemana-mana Terus kita bakalan belanja dikit Ke salah satu toko yang paling Keren di sempur Sobat Grup Ferdinand Mudah-mudahan keren juga menerokannya Oke Lihat terus ya Ya sekarang kita bakalan di taman yang namanya Gia Smart Park Ini adalah sebuah taman populer saya disini Taman ini sangat unik Dan saya sering mendapat inspirasi Kalau berkunjung ke taman ini Jadi kalau mungkin ya gak ada ide gitu Kalau lagi di kuliah Atau lagi bad mood gitu Saya suka kemari Dan melihat pemandangan Seattle Dan juga dulu sampai disini Saya akan mendapat inspirasi baru Oke saya suka sekali dengan kota Seattle Ya karena disini adalah tempat Berumulanya para reken dan rok dunia Jadi jika salah kopi yang mana dengar Ada Nirvana Ada Fruit Jam Ada Fruit Fighters Bahkan Jimi Hendrix Jadi Seattle itu mengenai saya adalah kota rock and roll Jadi selain tadi ada legenda rok Di Seattle ini juga tempat bermulanya Perusahaan-perusahaan kelas dunia Jadi pernah minum kopi Starbucks kan Nah Starbucks pertama itu ada di Seattle Dan juga penanggungan Units Units itu ada di Seattle Dan Microsoft itu Antara gunanya ada di Seattle Dan pastinya juga Asal kekurusan digital Amazon juga ada di Seattle Selamat datang di Kampus University University of Washington Sekarang saya berada di Red Square Salah satu taula Tempat berkumpulnya Para mahasiswa-masiswa di University of Washington Nah sekarang kita Di belakang saya ini ada satu perpustakaan Ya sebagai mahasiswa tentunya Kita akan menghabiskan sepertiga waktu kita di perpustakaan Dan perpustakaan dari Sobat Grup Perbinan Adalah di perpustakaan yang di belakang ini Namanya perpustakaan Suzalu Jadi kalau kata orang Eh maksudnya kata mahasiswa di sini Perpustakaan di belakang saya ini adalah mirip dengan Salah satu ruangan yang ada di belakang Harry Potter Makanya mereka sanggup bilang itu Harry Potter library Walaupun menurut saya sih Nggak mirip-mirip banget Tapi pokoknya ya mantap deh Nanti kita lihat deh ke dalam gimana Terima kasih telah menonton! Hai Sobat Perbinan semua Saat ini Sobat Grup Perbinan ada di kampus Dan selalu yang tiap hari Sobat kru Perbinan datang Untuk belajar yaitu poster Sobat Business How do you make sure that that train daction Is something that everyone acknowledges? Well You go to the middle of the village And you announce it to everyone Again Jefferson the ball carrier Setelah ini saya berada di Amazon Setia Jadi bangunan yang di belakang saya ini Yang membuat bola kristal yang sangat indah Adalah kruperusahaan Amazon Nah jadi bangunan yang baru digunikan tahun lalu ini Merupakan sebuah konsep perkantoran yang modern Dimana para karyawan Amazon itu bisa menyatu dengan alam Dan kalau misalnya nanti kita kesitu Kita akan melihat begitu banyak sekali tumbuh-tumbuhan Mengelilingi kita pada kita bekerja Pokoknya konsepnya sangat unik banget Di Amazon Go Jadi Amazon Go ini adalah salah satu inovasinya Dan Amazon yang tadi kita lihat kantor di Sono tadi Dan konsepnya adalah toko yang grab and go Jadi kalau kita di Indonesia Kita mesti sering ke supermarket gitu ya Atau ke menu market Maksudnya kita mesti ngak beli Kita mesti ya ngeluarin kuit lagi Kembalian yang gak ada Ya kan pasti pernah ngalakan gitu Tapi kalau di sini Itu semua tidak ada Jadi tinggal dateng Ambil warang itu yang kita suka Kok udah dicabut Mau lihat gimana? Yuk kita lihat Jadi konsepnya adalah seperti konsep Dari toko biasa Nah hanya saja kita di sini tidak melakukan antrian Jadi tadi kita masuk dari sini Dan kemudian kita juga akan keluar dari sini Jadi seperti kita lihat di atas Sekali kalmerah-kalmerah Nah tujuan dari kalmerah-kalmerah ini adalah Mereka memantau barang apa yang kita ambil Misalnya kita akan mengambil satu ini Otomatis nanti di akun kita Akan tercatat sejumlah berapa harga yang ada di sini Nah sebagai contoh ini Saya ambil satu air mineral Ya otomatis nanti setelah saya keluar dari sini Maka di akun saya akan ada Sejumlah dari pembayar akun air 500 ini Gimana jalan-jalan yang asik kan? Jadi ya itu lagi sedikit gambaran tentang Kota dimana tempat saya sendiri Menjalankan keseharian saya Selama menjadi mahasiswa di sini Jadi itu tadi RPG vlog kali ini Terima kasih banyak buat Radio PPI Dunia Sukses Radio PPI Dunia Radio PPI Dunia Suara anak bangsa Satu cinta satu Indonesia Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax